Sejarah Filsafat Barat Buku Karya Bertrand Russell Bab 17 Kosmogoni Plato Kosmogoni Plato dipaparkan dalam Timayus yang diterjemahkan ke bahasa latin oleh Cicero dan karenanya merupakan satu-satunya karya dialog Plato yang dikenal di barat pada zaman pertengahan baik terhadap Neoplatonisme pada mulanya maupun terhadap Filsafat Senudah itu Karya ini menimbulkan pengaruh yang lebih besar daripada pelbagai pandangan Plato lainnya yang sebetulnya mengherankan sebab karya ini jelas lebih berisi urayan yang benar-benar dangkal jika dibandingkan apa yang terdapat dalam tulisan Plato lainnya Sebagai pemikiran Filsafat karya ini tak penting namun secara historis karya ini sangat berpengaruh sehingga perlu dibicarakan dengan agak rinci Dalam Timayus Kedudukan Sokrates dalam karya-karya dialog yang lebih awal digantikan oleh seorang penganut ajaran Pitagoras dan ajaran mashab itulah yang terutama diuraikan termasuk pandangan bahwa bilangan adalah kunci untuk menjelaskan dunia Isi Timayus pertama-tama adalah rangkuman atas Republik 5 buku yang pertama kemudian mitos Atlantis yang dikatakan sebagai pulau yang berada di luar pilar-pilar Hercules lebih besar dibanding Libya dan Asia sekaligus Kemudian Timayus seorang astronom Pitagorean memberikan penjelasan tentang sejarah alam semesta hingga penciptaan manusia Secara garis besar apa yang ia utarakan adalah sebagai berikut Sesuatu yang tak berubah dipahami oleh kecerdasan dan akal Sesuatu yang berubah dipahami oleh opini Dunia ini sebagai sesuatu yang kasat mata tak mungkin abadi dan tentu dicipta oleh Tuhan Karena Tuhan bersifat baik Ia mencipta dunia berdasarkan contohnya yang kekal Tanpa ada rasa cemburu Ia menghendaki segala sesuatu sedapat mungkin mirip dengan dirinya sendiri Tuhan menginginkan agar segala sesuatu bersifat baik tak ada yang buruk sebisa-bisanya Karena mengetahui bahwa semua kenyataan yang kasat mata tak pernah diam namun senantiasa bergerak dengan cara yang tak tetap dan tak tertib Maka dari ketidak tertiban itu ia ciptakan ketertiban Jadi terkesan bahwa Tuhannya Plato berbeda dengan Tuhan kaum Yahudi dan Kristen tidak mencipta dunia dari ketiadaan melainkan menyusun kembali bahan yang telah ada sebelumnya Ia menempatkan kecerdasan ke dalam jiwa dan jiwa ke dalam tubuh Ia mencipta dunia secara keseluruhan ini sebagai satu makhluk hidup yang memiliki jiwa dan kecerdasan hanya ada satu dunia bukan banyak Sebagaimana diajarkan pelbagai filsuf Prasokrates tak mungkin ada lebih dari satu dunia Sebab dunia ini adalah salinan yang diciptakan agar sedapat mungkin sesuai dengan contohnya yang asli dan kekal yang hanya diketahui oleh Tuhan Dunia sebagai satu kesatuan adalah makhluk yang kasat mata yang merangkum dalam dirinya sendiri segala jenis makhluk lainnya Dunia berupa sebuah bola sebab serupa lebih baik daripada tak serupa dan hanya bola sajalah yang serupa di mana-mana Dunia berputar sebab gerak memutar adalah yang paling sempurna dan karena hanya inilah satu-satunya gerak yang dilakukannya maka ia tak memerlukan kaki atau tangan Empat unsur berupa api, udara, air, dan tanah yang masing-masing agaknya diwakili oleh sebuah bilangan senantiasa dalam perimbangan terus-menerus yakni api berimbang dengan udara sebagaimana udara berimbang dengan air dan sebagaimana air berimbang dengan tanah Tuhan menggunakan semua unsur itu untuk mencipta dunia sehingga dunia sempurna dan tak mungkin termakan usia atau dirundung penyakit dunia diselaraskan oleh perimbangan sehingga ia memiliki semangat bersahabatan dan dengan demikian tak termusnahkan kecuali oleh kehendak Tuhan Tuhan pertama-tama mencipta jiwa dan kemudian tubuh jiwa tersusun dari sesuatu yang tak terbagi-bagi dan tak berubah serta yang terbagi-bagi dan berubah ini merupakan esensi ketiga dan bersifat tengah-tengah berikut ini pandangan Pitagorean tentang planet-planet yang mengarah pada penjelasan tentang asal mula waktu ketika sang bapak pencipta menyaksikan makhluk yang ia ciptakan bergerak dan hidup ialah perwujudan cita-citra dewa-dewa yang kekal ia bersuka cita dan dalam suka citanya ia berniat menciptakan tiruan lagi yang lebih mirip dengan yang asli karena yang asli itu abadi ia berusaha menjadikan alam semesta abadi pula sebisa-bisanya sementara hakikat ada yang ideal bersifat kekal namun mustahil melimpahkan sifat ini sepenuhnya kepada suatu ciptaan maka ia memutuskan untuk mencipta citra keabadian yang bergerak dan setelah ia ciptakan langit sebaik-baiknya ia jadikan citra ini abadi namun bergerak sesuai bilangan sementara keabadian itu sendiri tetap dalam kesatuan dan citra inilah yang kita sebut waktu sebelum penciptaan waktu tak ada siang dan malam tentang esensi yang kekal tak dapat kita katakan bahwa ia pernah atau akan hanyalah sedang yang bisa dibenarkan sementara tentang citra keabadian yang bergerak bisa dibenarkan untuk mengatakan ia pernah dan akan waktu dan langit tercipta bersamaan Tuhan mencipta matahari supaya makhluk-makhluk dapat belajar aritmatika diandaikan bahwa tanpa perkisaran siang dan malam kita tak akan bisa berpikir tentang bilangan-bilangan terlihatnya siang dan malam bulan dan tahun telah menciptakan pengetahuan tentang bilangan dan memberi kita pemikiran tentang waktu dan dengan demikian terciptalah filsafat inilah rahmat terbesar yang kita peroleh dari penglihatan terlepas dari dunia secara keseluruhan terdapat empat jenis makhluk Dewa, burung, ikan, dan makhluk darat para dewa terutama berasal dari api bintang-bintang yang menetap adalah makhluk ilahi dan abadi sang pencipta memberitahu bahwa para dewa dapat menghancurkan mereka namun sebaiknya tak dilakukan pencipta menyerahkan pada para dewa tugas untuk membuat bagian-bagian yang fana dari makhluk-makhluk lain sesudah pencipta membuat bagian-bagian yang kekal dan ilahi bagian ini sebagaimana bagian-bagian lain tentang para dewa dalam karya Plato mungkin tak perlu disimak secara serius pada bagian awal Timayus mengatakan bahwa ia hanya berusaha menemukan sejumlah kemungkinan dan tak dapat memberi kepastian banyak bagian-bagian detailnya yang jelas bersifat imajinatif dan tak harus diartikan secara harafiah Timayus mengungkapkan bahwa sang pencipta mencipta satu jiwa untuk masing-masing binatang jiwa memiliki cita rasa, cinta, rasa takut, dan kemarahan jika mereka dapat mengatasi sifat-sifat itu mereka hidup secara benar namun jika tak dapat mengatasi hidupnya sesat jika seorang manusia hidup secara baik maka sesudah mati ia akan hidup bahagia selamanya di dalam bintangnya namun jika hidupnya buruk maka dalam kehidupan berikutnya ia akan menjadi perempuan jika ia lelaki maupun perempuan tetap sesat hidupnya ia akan menjadi binatang buas dan demikianlah ia terus berganti wujud sampai akhirnya akal mampu mengatasinya Tuhan menempatkan sejumlah jiwa di bumi sejumlah lain di bulan dan sejumlah lagi di planet-planet dan bintang-bintang lainnya dan menyerahkan tugas pada para dewa untuk mencipta Tuhan tubuhnya terdapat dua macam sumber penyebab yakni mereka yang memiliki kecerdasan dan mereka yang karena digerakkan oleh yang lain maka pada gilirannya terpaksa menggerakkan yang lain pula yang pertama dimiliki oleh akal yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dan adil sedangkan yang kedua menghasilkan pelbagai efek kebetulan yang tak mengandung keteraturan dan perencanaan kedua jenis itu harus dipelajari sebab suatu ciptaan mengandung percampuran yakni tercipta dari keniscayaan dan akal perlu diperhatikan bahwa keniscayaan tidak tergantung pada kekuasaan Tuhan Timayus kini berusaha membahas bagian yang tercipta oleh keniscayaan tanah udara api dan air bukanlah prinsip pertama abjad atau unsur mereka bahkan bukan suku kata atau gabungan kata yang pertama api umpamanya tak dapat disebut dengan ini tetapi mestinya disebut yang demikian berarti itu bukan substansi melainkan lebih berupa keadaan suatu substansi hingga disini timbul pertanyaan apakah esensi-esensi yang dapat dipahami hanyalah sekedar nama dikisahkan bahwa untuk menjawabnya harus dipertanyakan apakah akal adalah sesuatu yang sama ataukah berbeda dengan opini yang benar jika tidak sama maka pengetahuan tentunya adalah pengetahuan tentang esensi dan karenanya esensi tak mungkin sekedar nama kini akal dan opini yang benar jelas berbeda sebab yang satu ditimbulkan oleh pengajaran yang lain oleh kepercayaan yang satu disertai oleh penalaran yang benar yang lain tidak semua manusia memiliki opini yang benar sedangkan akal adalah kelengkapan para dewa dan sejumlah kecil manusia pendapat di atas lantas mengarah pada teori yang agak aneh mengenai ruang sebagai sesuatu yang berada di antara dunia esensi dan dunia benda-benda kasat mata yang fana terdapat satu jenis ada being yang senantiasa tetap tak diciptakan dan tak termusnahkan tak pernah menerima apapun ke dalam dirinya sendiri dari ketiadaan tak pula ia keluar menuju apapun yang lain melainkan tak terlihat dan tak tercerap oleh indera apapun dan itulah yang dapat ditangkap oleh kontemplasi yang hanya dianugrahkan pada kecerdasan dan ada jenis lain yang bernama sama dengannya dan menyerupainya tercerap oleh indera diciptakan senantiasa bergerak tercipta di dalam ruang dan kemudian musnah dari tempatnya yang dipahami oleh opini dan indera dan ada jenis ketiga ialah ruang yang abadi terhindar dari kemusnahan dan menyediakan tempat bagi semua ciptaan dan bisa dipahami tanpa bantuan indera melainkan dengan akal yang tak murni dan ia hampir tidak nyata sesuatu yang kita lihat seperti dalam mimpi dan demikianlah segala eksistensi pasti berada di suatu ruang dan menempati suatu tempat sedangkan apa yang tak berada di langit atau di bumi tak bereksistensi ini adalah uraian yang sangat sulit yang untuk itu saya tak ingin mengatakan bisa memahami sepenuhnya teori yang diuraikan itu saya kira bersumber dari refleksi tentang geometri yang merupakan masalah penalaran murni seperti aritmetika namun toh harus membahas persoalan ruang yang merupakan aspek dunia yang kasat mata secara umum akan terlalu mengada-ada untuk melihat analoginya dengan para filsuf berikutnya namun saya tak bisa untuk tak menduga bahwa Khan pasti menyukai pandangan tentang ruang ini sebagai sesuatu yang sejalan dengan minatkan sendiri unsur dunia materi yang sesungguhnya kata Timayus bukanlah tanah, udara, api, dan air melainkan dua macam segitiga siku-siku yang satu adalah belahan dari segi empat dan satunya lagi adalah belahan dari segitiga sama sisi pada mulanya segala sesuatu yang bercampur baur dan pelbagai macam unsur berada di tempat yang berbeda-beda sebelum mereka dirangkai sehingga membentuk alam semesta namun kemudian Tuhan menyusun mereka dengan bentuk dan bilangan dan sedapat mungkin mencipta mereka seadil-adilnya dan sebaik-baiknya dari apa yang sebelumnya tak adil dan tak baik dua macam segitiga tadi katanya adalah bentuk yang terindah dan karenanya Tuhan memakainya untuk mencipta materi dengan dua segitiga itu terbuka kemungkinan untuk menyusun empat dari lima benda padat beraturan dan setiap atom dari masing-masing empat unsur adalah benda padat beraturan atom-atom tanah berupa kudus berupa kubus atom-atom api berupa tetrahedra udara berupa oktahedra dan air berupa ikosahedra sebentar lagi saya akan membahas dodecahedron teori tentang benda padat beraturan yang dijabarkan dalam karya Euclid buku ke-13 merupakan penemuan baru pada zamannya Plato penemuan itu disempurnakan oleh Thea Tetus seorang yang masih amat muda dalam karya dialog yang menampilkan namanya menurut hikayat dialah yang pertama kali membuktikan bahwa hanya ada lima macam benda padat beraturan serta menemukan oktahedron dan ikosahedron tetrahedron, oktahedron, dan ikosahedron beraturan memiliki permukaan berupa segitiga-segitiga sama sisi dodecahedron memiliki permukaan berupa pentagon beraturan dan karenanya tak dapat disusun dari dua segitiga Plato oleh sebab itu Plato tak menggunakannya ketika membicarakan empat unsur perihal dodecahedron Plato hanya mengatakan masih ada kombinasi kelima yang digunakan Tuhan untuk menggambarkan alam semesta pernyataan ini tak jelas dan mengandaikan bahwa alam semesta berupa dodecahedron namun di tempat lain dikatakan bahwa bentuknya bola pentagram adalah bentuk yang menonjol dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib dan kedudukan demikian ini agaknya bersumber dari pandangan Pitagorean yang menyebutkan kesehatan dan memakainya sebagai simbol pengakuan terhadap anggota persaudaraan itu agaknya bentuk tersebut memperoleh keistimewaan demikian dari fakta bahwa permukaan dodecahedron berupa pentagon pentagon dan dalam pengertian tertentu adalah simbol alam semesta topik ini cukup menarik namun sulit menentukan sejauh manakah kepastian tentangnya sesudah membahas masalah cita rasa Timayus berupaya menjelaskan dua macam jiwa pada manusia yang satu abadi dan yang lain fana yang satu dicipta Tuhan yang lain oleh dewa-dewa jiwa yang fana tak bebas dari perasaan-perasaan yang mengerikan dan tak tertahankan pertama-tama adalah kenikmatan penghasil terbesar untuk menuju pada kejahatan rasa sakit yang menghalangi kebaikan juga kegugupan dan rasa takut dua penasehat yang dungu kemarahan yang sulit dipadamkan dan harapan yang gampang menyesatkan mereka dewa-dewa itu berbaur dengan perasaan irasional dan dengan rasa cinta yang berkobar-kobar sesuai dengan hukum keniscayaan dan demikianlah manusia terwujud jiwa yang fana berada di kepala yang baka berada di dada dikemukakan pula pandangan yang aneh tentang fisiologi yakni bahwa fungsi usus adalah mencegah kerakusan dengan jalan menyimpan makanan di dalamnya dan selain itu ada pula penjelasan lain tentang perpindahan jiwa manusia yang pengecut dan tak berbudi dalam kehidupan selanjutnya akan menjadi perempuan manusia yang lugu dan periang yang beranggapan bahwa astronomi dapat dipelajari dengan menyaksikan bintang-bintang tanpa pengetahuan tentang matematika akan menjadi burung mereka yang tak mengetahui filsafat akan menjadi binatang darat yang liar yang paling bodoh akan menjadi ikan paragraf terakhir pada dialog itu menyimpulkan sekarang bisa kita katakan bahwa pembicaraan kita tentang hakikat alam semesta yang telah usai dunia telah menerima makhluk-makhluk yang fana dan bakar dan terisi oleh mereka dan ia telah menjadi makhluk kasat mata yang merangkum segala yang kasat mata Tuhan yang bijaksana yang merupakan citra dari yang intelektual terbesar, terbaik, paling adil, paling sempurna satu-satunya surga yang terwujudkan sulit untuk mengetahui bagian manakah yang harus dianggap serius dalam timayus dan bagian mana yang bisa dianggap sebagai sekedar permainan atau hayalan saya kira urayan tentang penciptaan sebagai tindakan untuk mengubah kekacauan, chaos menjadi keterlibat harus dianggap benar-benar serius demikian pula tentang penimbangan antara empat unsur dan hubungannya dengan benda padat beraturan serta segitiga-segitiga penyusunnya urayan tentang ruang dan waktu jelas mewakili keyakinan Plato dan demikian pula pandangan tentang dunia ciptaan sebagai salinan dari aslinya yang kurba dan kekal perpaduan antara hukum, kenisayaan, dan tujuan dalam dunia merupakan keyakinan yang sudah lazim bagi bangsa Yunani pada umumnya dan telah ada jauh sebelum munculnya filsafat Plato pun menerima keyakinan itu dan dengan demikian terhindar dari problem tentang kejahatan yang menimbulkan persoalan dalam teologi Kristen saya kira pandangannya tentang dunia sebagai makhluk hidup dimaksudkan sebagai pernyataan tentang pernyataan yang serius namun urayan-urayan detal seperti penjelmaan jiwa menjadi makhluk-makhluk lain serta sejumlah bagian yang menguraikan dewa-dewa maupun sejumlah hal lainnya yang kurang penting pada hemat saya dikemukakan hanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret seperti yang saya tegaskan sebelumnya keseluruhan dialog layak dikaji karena pengaruhnya yang besar terhadap pemikiran kuno dan pertengahan dan pengaruh-pengaruh itu tak hanya bersumber dari apa yang tak bersifat hayali selamat menikmati